Pemirsa pelaku usaha industri memprediksi pertumbuhan industri kemasan dalam negeri akan mencapai 9% pada tahun ini dengan permintaan yang besar di sektor produk konsumen. Dalam 5 tahun terakhir, industri kemasan di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan. Nilai bisnis industri kemasan di tanah air tahun ini mencapai 6,2 juta dolar Amerika dan diproyeksikan tumbuh 8 hingga 9% per tahun. Pertumbuhan permintaan untuk produk kemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari desain dan kualitas, hingga kesesuaiannya untuk berbagai teknik pencatakan, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dari pertumbuhan industri kemasan, 60%-nya berasal dari plastik, sementara sektor penopangnya 60 hingga 70% dari industri makanan. Ada pun produk turunannya seperti kemasan fleksibel 45%, rigit plastik 15%, kaleng dan woven bag 4% dan gelas 3%. Selain itu, tren produk kemasan di Indonesia juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kelas ekonomi menengah Indonesia yang berujung pada gaya hidup modern, sehingga juga berdampak pada cara orang memanfaatkan produk kemasan berkualitas tinggi. Tim Liputan, Berita 1 Terhitung dalam 5 tahun terakhir, industri kemasan di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan. Nilai bisnis industri kemasan di tanah air tahun ini mencapai 6,2 juta dolar Amerika dan diproyeksikan tumbuh 8 hingga 9% per tahun. Untuk pembahas hal tersebut telah hadir di studio narasumber kami, yaitu adalah Direktur Pengembangan Bisnis Federasi Pengemasan Indonesia. Ada Ibu Ariana Susanti, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Selamat sebelumnya. Beberapa kemasan di Indonesia ini justru mendapatkan penghargaan internasional ya Bu ya? Iya. Boleh dikasih tahu yang mana? Ini ada di bawah di sini? Semua. Oh semuanya? Ini dapat penghargaan? Oke. Dari tingkat Asia sampai ke tingkat dunia. Dari apa? Kategori desain kah? Kualitas kah? Semua. Dari fungsionalitinya, dari desainnya yang inovatif sampai ke produksinya. Oke, jadi secara teknologi, secara inovasi, desain, kita juara juga ya? Artinya nggak kalah dengan negara-negara yang lain. Oke, jadi artinya secara growth tahunan ataupun 5 tahun ke depan ini optimis bisa mencapai. Apa saja indikator yang membuat teman-teman di industri kemasan makanan dan minuman ini cukup optimis gitu akan target tersebut? Ya, kita mengikuti tren ya. Tren dan pengembangan desain. Sekarang dengan teknologi yang berkembang sangat cepat, dari waktu ke waktu, itu kita mengikuti menyesuaikan inovasi-inovasi yang ada ya, sepertinya mendesain. Terus teknologinya ada digital packaging, jadi bisa untuk short run. Kemudian tumbuhnya aneka ragam kemasan yang di pasar sehingga kita kompetisi. Kompetisi itu menciptakan kreativitas yang lebih gitu ya. Kompetisinya apakah ini dari teman-teman dalam negeri saja atau ada misalnya negara-negara yang sebetulnya dianggap sebagai kompetitor karena secara desain dan juga inovasi mereka sangat baik gitu? Ya, secara kompetisi itu sekarang global ya. Jadi selain di dalam negeri, di luar negeri juga sama. Jadi faktor desain sangat menentukan, warna, desain, teknologi, dan sebagainya. Terus sekarang berkembangnya sektor UKM, sekarang banyak naik kelas, dia ganti baju, maksudnya kemasannya lebih menarik. Kalau soal bagaimana teman-teman melakukan research and development gitu ya, mungkin secara pengadaan teknologi, mungkin teman-teman di asosiasi juga dilibatkan. Ini seperti apa? Daya dukung dari pemerintah, permodalan, dan lain sebagainya. Khususnya untuk yang retail, ini seperti apa, Bu? Ya, makanya tiap tahun kami menyelenggarakan inovasi ya, packaging design contest, supaya untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan tentang kemasan-kemasan yang menarik gitu ya, karena kemasan itu sekarang merupakan nilai jual produk itu sendiri. Jadi di sini banyak sekali pengembangan-pengembangan yang kita ciptakan. Nah kalau UKM itu kan nggak ada R&D-nya, nggak ada divisi pengembangannya. Nah itu seharusnya dunia akademisi bersama dengan pemerintah dan swasta juga industrinya, sama-sama mengembangkan itu yang bisa terpakai, yang aplikatif maksudnya. Oke, artinya ketika sudah sampai ke teman-teman UKM, semuanya sudah terstandar secara keamanan gitu ya. Supaya teman-teman UKM, karena memang mereka tidak punya R&D, tidak asal saja membuat kemasan. Ya, tidak asal saja. Oke, tadi Anda menyinggung terkait dengan bagaimana produk kemasan kita mendapatkan pengakuan. Artinya diakui bahwa misalnya kemasan yang ada di depan saya ini diproduksi oleh produsen kemasan makanan dan minuman asli Indonesia gitu. Artinya tidak ada peniruan. Nah ini upaya ke arah sana gimana tuh, Bu? Supaya ya desainnya nggak ditiru gitu. Nah itu, karena memang mengkreasi itu kan membutuhkan waktu ya seorang desainer itu. Jadi memang kami dengan adanya undang-undang desain industri itu sebenarnya menolong sekali. Jadi mungkin di sini HKI ya, HKI yang intelektual itu bisa berperan lebih aktif ya untuk didaftarkan kemasannya itu sehingga bisa melindungi daripada ciptaan-ciptaan kreasi daripada desainer itu. Tapi sejauh ini banyak asas ya, peniruan desain, apakah itu yang dilakukan oleh teman-teman satu industri dalam negeri atau mungkin malah ditiru oleh industri kemasan di luar negeri? Ya, ada sih. Beberapa itu ada. Tapi ya, makanya di situ kita butuh proteksi untuk industri itu sendiri. Proteksi supaya lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang berkembang saat ini. Ya, secara nilai bisnis lah ya, untuk tahun 2017 sendiri, secara target berapa miliar USD dan mungkin target di 2018 seperti apa? Target kita sebenarnya 6,8 juta USD atau sekitar 88 triliun. Dan dalam dua tahun ke depan kita bisa double digital. Sekarang masih 6 sampai 8 persen ya. Kita harapkan dua tahun nanti mendatang bisa 10 sampai 12 persen. Artinya ini adalah sebuah target yang cukup realistis dihadapkan dengan beberapa challenges yang ada di depan. Apa saja, Bu, untuk teman-teman industri kemasan yang menjadi kendala gitu untuk menentukan target 2 digit tadi? Kendala? Ya, kendalanya, Pak. Kendala sih sebenarnya logistik ya. Kita kan faktor logistik kos. Karena kebanyakan industri manufaktur untuk kemasan ini berpusat di Pulau Jawa. Jadi didominasi di Jakarta dan sekitarnya ya. Sampai ke Cikarang, kemudian dengan Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya. Nah, yang kasihan sebenarnya yang di luar Jawa itu. Baru-baru ini kan saya ke Ternati juga ya. Jadi di sana itu kan di dekat Menado. Jadi faktor untuk pesan, namanya botol kemasan ya. Mereka membuat minuman untuk memesan botol itu kan botol nggak bisa dilipat. Nah, itu kalau dia pesan dari Surabaya atau dari Jakarta itu nantok kaleng. Karena untuk ongkos logistik biasanya diukur berdasarkan volume gitu. Semakin besar, ukurannya semakin mahal juga. Oke. Baik, itu masalah logistik terkaitan bahan baku seperti apa. Kita akan lanjutkan usaha jeda. Kami akan segera kembali tetap di Dialog Market Corner.